Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku ingin sharing ya tentang channel aku yang tidak ada iklannya tapi ada saldo ya masuk saldo gajinya itu setiap bulan ada enam hari yang lalu aku dapat email emailnya tuh kayak gini bahasa Inggris ya bahasa Inggris kayak kayak gini pokoknya ini suruh masukin pin ya baru bisa ada iklannya ya Oke terus aku masuk di aku masuk ke Google Adsense ya karena suruh merifikasi jadi aku masuk caranya kita masuk ke studio YouTube dulu ya terus disini kita klik adsense.com buka disini kan ada ya saldo pembayaran ya tuh saldonya tuh masuk 2.688.000 ya sekian-sekian terus disini ada tulisan ini unit iklan Anda tidak menampilkan iklannya karena alamat Anda atau pin belum di verifikasi di sini ada pelajaran lebih lanjut ya Oke kita membahas itu dulu ya tentang gaji ya disini aku klik yang titik tiga ini sebelah kiri terus tekan pilih yang pembayaran disini ya disini tuh September 2020 Agustus Juli ya kemarin bulan kemarin juga ada ini sebesar 2 juta ya 688.000 disini ada tulisan Anda telah mencapai 100% ambang pembayarannya biasanya kan disini ambangnya 1,3 juta ya 1 juta 300 ya terus gimana sih menaikkan ya ambang pembayarannya biar sama dengan saldo kita kita kelola setelan disini ada setelannya kelola setelan di sini ada jodal pembayaran ya kita klik pensilnya terus disini ada naikkan nilai minimum pembayarannya dari rp 1 juta 300 ya menjadi sesuai dengan saldo kita ya kita disini aja dirubah diklik disini sesuai saldo kita kebanyakan kalau nggak ngerti tuh saldonya ada 2 juta tapi yang dibayarkannya cuma 1 juta 300 perbulannya karena apa tidak menaikkan ambang ini pembayarannya ya kalau kita setting sesuai saldo kita jadi gaji gaji perbulannya itu diambil semua keambil semua disini ada verifikasi pin ya memang disini ada pelajari lebih lanjut emang ada ya temen aku bisa verifikasi lewat KTP dan pin ya nah disini kan ditekan katanya itu berlaku bagi yang sudah memapa sudah minta pin pengganti selama empat kali karena aku baru baru satu kali ya jadi diarahkan selalu selalu minta pin pengganti kan disini ada ya masukkan pin untuk memperifikasi alamat ya kan sini pelajari verifikasi alamat pin sini selalu disuruh untuk verifikasi pin lagi minta pin duplikat gitu oke jadi nggak ada nggak ada tulisan yang dibawa kita yang hubungi hubungi kita nggak ada jadi kalau ada tulisan hubungi kita kan enak kita klik jadi masukkan KTP kita kalau aku belum ada sih jadi harus sabar nunggu pin ya kemarin aku udah request pin baru maksudnya request duplikatnya gimana sih cara minta minta lagi ya pin request pin lagi yang ini mana sih yang ini mana sih mana ya di brand apa dimana ya di sini ya di sini ada tulisan verifikasi alamat pin anda ya kemarin kan aku regoes ya pin duplikat dari tanggal 22 September ya akan tiba dalam waktu 2-4 minggu ya ya aku nunggu aja ya doain mudah-mudahan pinnya cepat datang dalam 2 minggu ini amin oh cara verifikasi ulang ya minta itu minta pin duplikat caranya kita klik yang verifikasikan terus kita klik yang kirim ulang pin ini kan aku udah ngirim ulang jadi gak bisa ditekan nih yaudah tinggal nunggu aja ya nunggu pin datang doainya teman-teman moga pin ku cepat datang amin ya robal alamin memang sebelumnya dulu ya dulu aku tuh channel aku tuh udah ada iklannya dulu baru 6 bulan aku bergabung di youtube belum begitu tahu tentang tentang apa apa pokoknya tentang teguran apa hak cipta nggak ngerti pokoknya aku asal upload aja terus aku tuh upload hmm tentang master chat ya terus aku kena teguran dari stasiun TV dan akhirnya tadinya nggak kena CR scene waktu yang nontonnya masih sedikit nggak kena pas aku waktu itu upload aku rekam aku rekam terus aku edit nggak kena sama sekali hak cipta nggak kena pas sampai jam tontonnya 900 ribu lebih terus terus kena teguran stasiun televisi itu teguran hak cipta nya terus aku karena saking bingungnya ya padahal disitu tertulis suruh di edit tapi ah peduli lah karena aku panik biar tidak terkena teguran hak cipta videonya aku hapus terus otomatis monetasi monetku di nonaktifkan jadi aku tuh nggak peduli lagi nggak mikirin itu adsense terbengkalai aku males pas ada email ini suruh masukin pin suruh verifikasi ini itu nggak tahu lah pokoknya nggak pernah aku lihat adsense ya pas kemarin aja ada email ada email yang ini baru aku lihat adsense ternyata ternyata disitu ada gajihku oke mungkin teman-teman ada yang apa ada yang sama dengan apa kejadiannya sama dengan aku gimana cara pemecahannya ya biar pinnya cepat datang silahkan tulis di kolom komentar ya memang aku kemarin lihat video temen-temenku ya katanya bisa verifikasi lewat ktp lewat ktp bisa verifikasi pin dengan ktp itu hanya berlaku yang sudah minta pin pengganti 4 kali karena aku ini baru minta yang kedua kalinya mungkin 2 kali lagi tapi aku berharap aja 2 minggu datang ya pinnya ya oke hanya itu yang bisa aku sharing di video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye ya 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 ya